Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup mewah begitu sangat melekat pada dua nama kondang yaitu Gilang Widya Pramana dan Raffi Ahmad. Keduanya diketahui memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Kesuksesan keduanya bahkan sampai membuat publik bertanya-tanya atas kepemilikan aset berharga yang telah ia cicipi dari buah manis kesuksesannya. Penasaran seperti apa dalam segmen Auto Sultan kali ini kita bakal mengulas komparasi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Gilang Widya Pramana versus Raffi Ahmad. Siapakah yang paling tajir? Sebelum kita menengok harta berharga yang dimiliki oleh keduanya, enggak ada salahnya kalau kita ngebahas dulu soal profil mereka berdua kita mulai dari Gilang Widya Pramana dulu nih atau yang lebih akrab di Sapa Juragan 99. Pria kelahiran Probolinggo 4.mei 29 ini sejak muda sudah tertarik untuk terjun dalam dunia bisnis dengan modal pas-pasan dari penghasilannya menjadi tour guide travel milik ayahnya saat masih mengenyam pendidikan tinggi di kota Malang. Doi memulai usahanya dengan membuka jasa pencucian kendaraan. Gak disangka-sangka bisnis tersebut laris manis hingga mendatangkan omset sekitar 1 juta rupiah per bulannya saat itu. Meski sempat mengalami pasang surut di usaha pertamanya pria berzodiak taurus ini, menyiasatinya dengan melebarkan sayap bisnisnya dengan berjualan keset kaki. Meski sempat menjadi karyawan bang swasta setelah lulus kuliah Gilang lebih, memilih memutuskan untuk resign dan melanjutkan mimpinya sebagai pengusaha. Setelah menikah dengan Sandi Purnama Sari Gilang lantas membuka babak baru kehidupannya. Bersama sang istri ia kembali memperluas bisnisnya lewat usaha baru di bidang kosmetik yang awalnya menjual produk orang lain secara online. Berawal dari situlah singkat cerita di kemudian hari mereka berdua lantas berhasil kirimkan brand kosmetiknya sendiri bernama MS Glow yang kini sudah merebak di berbagai kota besar. Akan tetapi kesuksesan Crazy Rich Malang ini lebih dulu dirasakan lewat perusahaan otobus yang diberi nama Juragan 99 Trans. Berbeda dengan Raffi Ahmad artis kelahiran Bandung tanggal 17 Februari tahun 1987 memulai kariernya di industri hiburan dari nol. Anak sulung dari tiga bersaudara ini mengawali karier sejak berusia 14 tahun saat bermain dalam judul Sinetron Tunjuk Satu Bintang. Selepas dari situ eksistensinya di layar kaca terus mengalami perkembangan sangat pesat hingga sukses melebarkan sayap ke dunia layar lebar dalam film perdananya yang berjudul My Versus High Hills di tahun 2005. Dua tahun berselang namanya Kembali M. Enyorot perhatian setelah keberhasilannya bermain dalam film berjudul Love is Cinta bersama Irwansyah dan Acaseptriasa selain itu penyanyi yang sempat tergabung dalam grup vokal bukan bintang biasa ini juga kerap tampil di berbagai program stasiun TV baik sebagai presenter maupun bintang tamu. Bahkan honor yang diterimanya dalam sekali syuting program acara bisa mencapai 60 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Peraih Panasonic Gobel Award kategori pembawa acara kuis dan game show terfavorit ini juga memperoleh penghasilan tambahan lewat adsense Youtubenya yang telah memiliki subscriber sebanyak 20 juta lebih. Berdasarkan perhitungan dari socialblad.com dalam sebulan suami dari Nagita Slavina ini bisa mengantongi uang paling sedikit sebanyak 390 juta rupiah lebih. Enggak cumin sebatas itu aja popularitasnya juga telah mengantarkannya menjadi salah satu artis dengan tarif endorse termahal. Di mana dalam sekali posting bayaran yang diterima mulai dari kisaran 22 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Sumber penghasilan lain juga didapatkan lewat bisnis yang dirintisnya mulai yang bergerak di bidang fashion, kuliner hingga rumah produksi. Tentu saja melihat banyaknya sumber penghasilan kedua Sultan Muda ini kamu semua pada penasaran kan berapa sih total kekayaannya saat ini? Untuk Gilang Widya Pramana sendiri yang kini menjabat sebagai presiden klub sepak bola Arema FC yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nominal totalnya sendiri sehingga diketahui secara pasti. Namun bukti bisa dilihat pada berbagai koleksi kendaraan dan aset berharga lainnya yang dimilikinya. Untuk Raffi Ahmad sendiri kekayaannya saat ini dilansir dari grid.id di taksir mencapai 400 miliar rupiah. Nah sekarang kita beralih ke koleksi. Kendaraannya nih kira-kira ada mobil apa? Aja ya. Raffi Ahmad yang dikenal merupakan teman dekat dari Rudy Salim diketahui punya banyak koleksi mobil mahal. Di antaranya ada Toyota Alphard yang dibanderol di atas 1 miliar rupiah di mana MPV para Sultan ini sering selalu ia gunakan untuk bepergian ke lokasi syuting karena memiliki ukuran kabin yang sangat luas untuk menampung barang bawaannya. Selain itu untuk tipe SUV Mercedes-Benz G63 tahun 2019 yang dibanderol seharga 7,5 miliar rupiah ini juga turut nangkring di garasi rumahnya. Enggak ketinggalan ayah dari Raffatar juga masih punya pilihan lain sekelas Rolls Royce Ghost yang harganya saat itu mencapai 13 miliar rupiah. Doi juga sempat tuh memiliki supercar mewah Lamborghini Aventador seharga 19 miliar rupiah. Namun sayang mobil tersebut beberapa waktu lalu terbakar di kawasan Sentul, Jawa Barat. Saat si buah hati melaksanakan prosesi sunatan Raffi juga memberikan kado spesial kepada putra tercintanya berupa mobil Puyol 5008 yang harga on the road-nya mencapai 820 juta. Terima kasih telah menonton!